Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kedaulatan rakyat Sahabat semua LSI Lingkar Survei Indonesia Itu kan biasanya memunculkan survei-survei Terkait dengan pilkada Pilpres Pileg Tapi kali ini memunculkan survei Terkait keinginan rakyat Terhadap hukuman untuk Ferdisambo Menarik juga ya Mungkin LSI memanfaatkan momentum juga Untuk menjaga nama baik LSI Jadi inilah apa dijaga Untuk terus ada Di pemberitaan mainstream Boleh-boleh juga Gak apa-apa, bagus Kita lihat kabarnya dari fajar.co.id Hasil survei LSI Mayoritas rakyat Indonesia Ingin Irjen Ferdi Sambo Dihukum mati Sudah diduga sebetulnya Kan di kolom-kolom komentar juga banyak ya Kan itu pertimbangan itu biasanya ada yang Dia harus dihukum seadil-adilnya Tapi ada juga yang Dia harus dihukum semaksimal mungkin Nah saya kira Kedua hal itu bisa jadi Memang tidak bertentangan ya Kan ini persoalannya bukan hanya terkait Peristiwa pembunuhan saja Tapi rupanya terkait dengan kebohongan Yang dilakukan oleh pejabat tinggi di kepolisian Yang mungkin saja Kalau melihat sebuah pola atau teori kebohongan Maka kebohongan pertama itu akan ditutupi oleh kebohongan kedua Kebohongan kedua itu akan ditutupi oleh kebohongan ketiga Dan seterusnya Dan seterusnya Ya memang begitu polanya gitu Maka tentu ini yang membahayakan Indonesia Karena institusi sebesar Polri Adalah garda terdepan dalam penegakan hukum Maka katanya kalau kata Ferdi Sambo Kadipropam itu garda terdepan kepolisian Berarti Kadipropam yang menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia Ternyata menjadi pelaku kebohongan Ternyata menjadi pelaku kriminal Kan mengerikan sekali Ya Fajar.id Jakarta Mayoritas warga Indonesia menginginkan agar Irjen Pol Ferdi Sambo diberi hukuman maksimal Yaitu hukuman mati Keinginan mayoritas warga Indonesia tersebut Tercermin dari hasil sebuah survei sebuah lembaga independen Hasil survei yang dilakukan lembaga survei Indonesia Menyebut Masyarakat Indonesia menginginkan Irjen Pol Ferdi Sambo diberi hukuman berat Atau hukuman maksimal Dan itu bisa menjadi yang seadil-adilnya Irjen Pol Ferdi Sambo merupakan dalang Dari kasus penembakan Brigadir J di rumah Dinas Kadif Propampori di Durentiga, Jakarta Selatan Dijelaskan Direktur Eksekutif LSI Jaya di Hanan berdasarkan hasil survei lembaganya Sebanyak 77,1% Responden mengikuti perkembangan kasus penembakan Brigadir J Oh 77% yang mengikuti ya Dari 100% Berarti sekitar 26,9% tidak mengikuti Minoritas berarti ya Jalannya kasus penembakan Brigadir J diakuinya menjadi perhatian publik Sebanyak 50,3% dari yang mengetahui kasus tersebut Menjawab hukuman yang paling pantas dilakukan ke para pelaku Termasuk Ferdi Sambo adalah hukuman mati Ya karena pembunuhan berencana ya Itu disampaikan dalam siaran daring YouTube Lembaga Survei Indonesia di Pantau Rabu 31 Agustus Seperti kemarin Sedangkan 37% dari yang mengetahui kasus tersebut Menjawab ingin hukuman penjara seumur hidup Dijatuhi kepada pelaku Oh jadi 50,3% ingin hukuman mati Barangkali sisanya itu ingin hukuman penjara seumur hidup Sebetulnya kalau agar dia bisa merasakan pertobatan Mungkin memang hukuman seumur hidup Tapi jangan dipotong Kalau dipotong, dipotong, dipotong Dapat remisi, remisi, remisi Ya bodohai nanti Nggak lama juga 5 tahun, 7 tahun keluar Itu tidak memberikan rasa keadilan kepada rakyat Jadi masyarakat kira-kira menyatakan Harus dihukum seberat-beratnya Katanya Lebih lanjut Sebanyak 67% responden diantara yang mengetahui kasus tersebut Menyatakan percaya bahwa polisi akan menuntaskan Kasus kematian Brigadier J Dimana 61,5% Masyarakat tahu Kapolri mengatakan bahwa kepolisian akan mengusut Tuntas kasus Brigadier J secara objektif Transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan pembuktian ilmiah Ini yang menarik ya Katanya 67% Berarti mayoritas Percaya bahwa kepolisian akan menuntaskan kasus kematian Brigadier J Tentu maksudnya menuntaskan itu dengan seadil-adilnya Tadi ya dengan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan Nah inilah yang membuat kecurigaan Akhirnya ketemu kejanggalannya Kalau yang tadi ingin dihukum seberat-beratnya Yang ini yakin kepada kepolisian Apakah Apakah LSI ini melakukan survei Betul-betul dengan dananya sendiri Atau dari dana kepolisian Nah ini bukan tuduhan loh Pak ya Mana mungkin rakyat jelata macam Kami-kami ini berani menuduh sana nuduh sini Ini bertanya Kan perbincangan publik begitu Survei itu ada survei yang beneran Ada survei yang pesanan Nah ini kan kalau melihat alurnya Mohon maaf ya Pak ya Ini seperti yang pesanan Untuk meningkatkan kepercayaan terhadap polisi Dibentuklah hasil survei seperti ini Apakah betul? Kalau tidak ya mohon dijelaskan saja Karena kan bentuk kepercayaan rakyat terhadap polisi ini Akan meningkat akan tumbuh Tentu dengan perilaku yang dimunculkan oleh kepolisian itu sendiri Bukan pencitraan dari lembaga survei Jadi pencitraan bukan hanya barangkali untuk pencapresan, pilkada dan sebagainya Tapi untuk berbagai hal termasuk ini Untuk meningkatkan kepercayaan Ya sebetulnya gak apa-apa juga sih Tapi yang paling penting Dana itu juga bisa dipertanggungjawabkan Maksudnya dana untuk memesan lembaga survei Dan hasil surveinya harus benar Jangan berbohong lagi Kalau lembaga survei ikut-ikutan berbohong Dalam meningkatkan citra kepolisian Kan jadinya sambo gitu Sama-sama bohongnya Bagaimana kita mau betul-betul Berharap ada kepolisian yang berintegritas di negeri ini Kalau begitu Selain itu sebanyak 72,6 masyarakat juga tahu Bahwa secara umum Presiden Joko Widodo memberi perhatian khusus Agar kasus Brigadiernya dituntaskan Itu kan mulai ke sana Arah-arah Serta kata Jayadi Sejalan dengan itu Masyarakat setuju atau percaya Dengan percataan Presiden tersebut Jadi ada dukungan dari masyarakat terhadap Kapolri Maupun Presiden Untuk memerintahkan ke Polri Untuk menuntaskan kasus ini secara betul-betul tuntas Ini saya sepakat Bahwa kami saya yakin 100% rakyat yang berakal sehat Mendukung Pak Presiden Mendukung Kapolri Untuk bersih-bersih Tapi jangan Yang ini dibersihkan Sebagiannya Tidak Karena yang tidak bersih ini Nanti akan mengotori yang sudah bersih Jadi kotor lagi Kan begitu Nah ini Kemudian sebanyak 50,5% responden Mengetahui dibentuknya tim sus Oleh Kapolri Generalistio Sigit Untuk mengusut kasus tersebut Sedangkan 49,5% tidak mengetahui Ini Ini saja Lebih kepada dia tahu atau tidak saja Di antara yang mengetahui itu Kata Jayadi Sebagian besar responden Yaitu 65,3% Percaya Bahwa tim sus akan membantu Kapolri dalam menuntaskan kasus Tewasnya Brigadir J Secara objektif Dan transparan Jayadi mengatakan bahwa responden Juga dinyatakan Terkait cerita versi Tewasnya Brigadir J Hasilnya lebih banyak Mayoritas masyarakat yang percaya Cerita versi polisi Ketimbang Versi yang diunggapkan tersangka Hanya 17% masyarakat yang percaya Pada cerita versi dari tersangka Utama dalam kasus ini Dengan kata lain Sekali lagi Kita bisa mengatakan Dukungan masyarakat itu Lebih tertuju Pada langkah-langkah Polri yang sedang dilakukan Ya sudah lah Ini mah begini saja lah Kalau buat kawan-kawan Sahabat semua Yang juga bermain Atau beraktifitas Dalam Hitung-hitungan statistik Seperti ini Penghitungan Survei-survei Seperti ini Saya minta deh Tolong buat juga Survei semacam ini Betul gak sih hasilnya Jangan-jangan seperti Survei Capres ya Yang disini Tertinggi Ganjar Pranowo Yang disini Tertinggi Anis Baswedan Yang disini Tertinggi Puan Maharani Yang disini Tertinggi Mohaimin Gimana rakyat Bisa meyakini Bahwa itu Sebuah metode Yang benar Kalau beragam Aktifitas sejenis Dilakukan Hasilnya beda-beda Nah barangkali terkait ini juga Tadinya sih Saya berharap Bahwa Lebaga Survei ini Melakukan survei Untuk memetakan Betul-betul gitu Bahwa kondisi Perspektif rakyat Hari ini Terhadap Koopolisian Seperti apa Tapi kalau Lihat rangkaiannya kok Ya mohon maaf Saya sih Sebagai rakyat jelatan Mengatakan Ini janggal juga gitu Seperti sebuah Upaya pencitraan lagi Seperti yang kita lihat Ini dalam cuplikan video Kita tonton dulu deh Ya kita lihat Barusan video pendeknya Buat Maruk Tertawa Terbahak-bahak Entah dalam momen apa itu ya Tapi yang jelas Ketika dia melirik Sedikit ke arah kiri Dan dia melihat Ada kamera sedang menyorot Dia langsung berhenti Seketika Berarti ada kesadaran Yang langsung tumbuh Ketika dia menikmati Situasi itu Kan begitu ya Situasinya kan Situasi yang barangkali Menggembirakan Membahagiakan Atau yang sangat lucu Sehingga dia tertawa Terbahak-bahak Memang ditutup masker Tapi kan kelihatan Dari gerakan tubuhnya Ada apa lagi nih Jangan sampai Rakyat kemudian Berpikiran Bahwa rekonstruksi Yang kemarin itu Adalah rekonstruksi dagelan Jangan sampai itu muncul Ini memang PR besar polisi Hari ini Untuk betul-betul Membuka diri Membuka diri itu artinya Bukan sekedar siap Menerima kritik Tapi justru secara aktif Meminta kritik Meminta masukan Dari siapapun Itu ya Jadi bukan sekedar Kami sih terbuka dengan kritik Silahkan saja Kalau yang ngomong kritik Kami akan tampung Bukan begitu Tapi secara aktif Ayo kritik saya dong Datangin kalau perlu Para tokoh-tokoh pengamat Itu baru terbuka Ini paradigmanya Harus benar dulu Sehingga kami Rakyat Bisa terus mendukung Kinerja kepolisian Juga dengan cara Yang benar Insya Allah Kami akan mengikuti Apa peraturan Polisi yang ada Di negeri ini Tapi polisi juga Tolong selami Hayati Bagaimana perasaan Nuansa kebatinan Rakyat hari ini Terhadap kepolisian Alhamdulillah Saat ini Banyak sekali Sahabat-sahabat Dari Saiful Jaman Channel Yang menjadi patron Dari kegiatan ini Yang mendukung Yang mensupport Dengan berbagai cara Luar biasa Via Whatsapp Via grup Via media sosial lainnya Bahkan tidak sedikit Yang kemudian Mendonesikan uangnya Untuk perjuangan kami Di medan dakwah ini Ya jelas Hal ini Sangat membantu Keberlangsungan channel ini Karena kebutuhan pun Kemudian bertambah Tidak bisa lagi Ini dikerjakan oleh Satu dua orang Kita harus merekrut Lebih banyak orang Dan itu jelas Membutuhkan dana Yang tidak kecil Oleh karena itu Buat sahabat-sahabat semua Yang terus mendukung kami Doakan juga kami Untuk mampu istiqomah Untuk mampu terus Menyuarakan Dan mengemakan Suara hati rakyat Dan seperti biasa Bagi yang ingin Membersamai kami Dengan membantu Operasional Channel ini Sahabat bisa mendonasikannya Ke nomor rekening yang ada Di bawah sini Dan silakan Untuk mengkonfirmasikannya Ke nomor yang ada di sini Terima kasih telah menonton!